Memahami literasi itu hanya sekedar membaca dan menulis Literasi itu apa sih mbak? Intinya literasi itu menurut saya adalah Bagaimana kita bisa menggunakan informasi Itu dengan tepat guna Sesuai dengan kebutuhan kita Dan yang bisa membentuk karakter baik dari kita Nah masalahnya di Indonesia itu Kadangkala memang informasi yang didapatkan sedikit Dan kemudian kosa kata dari siswa-siswi itu juga sedikit Jadi memang kurang bisa diperlebar informasinya Berarti apa? Penyerapan informasinya? Dan karena juga akses bacanya itu terbatas Seberpengaruh itu kak mbak? Untuk kita bisa menulis yang baik itu kita harus membaca Kadangkala kalau kita bingung atas banyaknya informasi itu Justru kita itu pengen nulis Makanya saya tadi buka ya Dengan bahwa membaca itu kita nggak harus seks Nggak harus baca buku Tapi membaca pengalaman Membaca emosi Halo penyala di seluruh Indonesia Kita kembali lagi di segmen Nyalatalks Yang akan membahas isu-isu pendidikan Serta literasi Nah kali ini kita akan membahas Mengenai literasi lebih dalamnya ya Bagaimana literasi ini berkembang di Indonesia kali ya Dan bagaimana Anak-anak muda Indonesia khususnya Memahami literasi itu sendiri Nah kita akan berdiskusi sama mbak Ririn Setiawati Nah gimana kabarnya mbak Ririn? Baik banget Baik banget oke Jadi yang sedikit saya baca mengenai profil dari mbak Ririn ini Mbak Ririn itu dikatakan adalah seorang yang Pemerhati bahkan penggerak literasi Berat ya Agak berat ya Walaupun nggak seberat-berat badan saya Nah mbak Ririn boleh nggak cerita sedikit Memerkenalkan diri sedikit lah Dan apa kesibukan saat ini mbak Ririn Oke Ya sebenarnya sama dengan teman-teman semua Kita itu penikmat informasi ya mas ya Oke Jadi kita senang ketika kita punya banyak informasi Dan mungkin saya salah satu orang yang seperti itu Dan kebetulan juga berkecimpungnya di dunia literasi tambah pendidikan Saat ini saya bekerja sebagai strategic partnership di Nyalanesia begitu Dan alhamdulillah saat ini sudah 4 tahun ya Itu untuk startup yang memfasilitasi siswa sama guru itu Untuk berkarya khususnya di bidang literasi gitu Oke kalau strategic partnership sendiri itu sebetulnya ngapain sih mbak? Ya karena ada nama partnershipnya ya mas ya Otomatis kita menjalin hubungan Begitu hubungan baik Nah stakeholder-nya macam-macam Tapi yang banyak saya temui itu tentu saja guru Karena sebagai pemangku kepentingan di sekolah Dan yang menarik adalah sebenarnya Saya itu tidak lebih penggerak literasi dari penggerak literasi di Nyalanesia Oh maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? Penasaran kan? Karena di Nyalanesia itu ada juga yang namanya penggerak literasi Oke Itu kita ada sosialisator program literasi Terus kemudian ada penggerak literasi daerah Jadi semacam komunitas Para guru, para ketua komunitas Itu yang punya ini ya Keinginan untuk berkontribusi di bidang pendidikan Lewat literasi gitu Tapi bergabungnya lewat komunitas-komunitas Nyalanesia Nah mereka yang influence sekolah-sekolah ini untuk giat literasi gitu Jadi penggeraknya sebenarnya mereka Mbak Aririn kira-kira inilah ya Memfasilitasi itu semua gitu ya Atau mengkonekkan itu semua Iya mungkin lebih kepada ya Menjaga hubungan dengan mereka Terus kemudian mungkin create event-event bersama Kayak gitu Oke oke Berarti kan tapi tidak bisa dipungkiri bahwasannya Mbak Aririn ini cukup dekat Dengan dunia pendidikan dan literasi pastinya Ya kan itu kan kayak pekerjaan yang Mbak Aririn lakukan setiap harinya Benar Karena mungkin saya juga dari ilmu komunikasi ya Mas Jurusannya begitu Dan dari lulus Bahkan sebelum lulus ya Saya itu punya ketertarikan di bidang pendidikan itu sendiri gitu Contoh ini saya juga gak tahu kenapa ya Kayak dulu itu di ilmu komunikasi Saya ingat banget salah satu proyek saya Itu yang dilakukan pada saat itu adalah Membuat video itu namanya Indonesia Indonesia oke Nah Indonesia itu intinya feature video Yang intinya adalah membahas terkait dengan pendidikan Tapi non formal Pendidikan non formal itu kayak PKBM itu loh Mas Nah itu waktu itu subjeknya adalah sekolah alam pengawan Solo Bersama teman-teman di ilmu komunikasi Oke Nah ya singkat cerita saya ingin nge-imbrace soal bagaimana sih alternatif pendidikan selain sekolah formal Begitu dan ini juga terkait dengan alam juga ya Jadi itu menarik Nah terus kemudian singkat cerita Nah lulus pun saya juga terdapat panggilan juga jadi guru pada saat itu Jadi walaupun saya lulusan ilmu komunikasi itu saya pernah Sempat jadi guru Benar mentor Mentor gitu Dan itu kalau di sekolah alam pengawan Solo Jadi saya jadi kayak guru yang berkaitan dengan proyek Terus kemudian project based learning Kalau yang satunya di Bimble itu saya lebih ke bahasa Indonesia Oke Kayak gitu Jadi ya saya ngajar di setahun pertama setelah saya lulus baru Kemudian saya di Nyalanesia Di Nyalanesia oke Ngomong-ngomong mengenai literasi Mbak Sepemahaman saya nih sebagai orang awam gitu Dan banyak teman-teman saya itu yang Memahami literasi itu hanya sekedar Membaca dan menulis Begitu Nah mungkin Buat penyala di luar nih Mbak Deryn Boleh gak cerita sedikit sebetulnya itu Literasi itu apa sih Mbak Kalau menurut pandangan saya ya Dan juga apa yang sudah saya pelajari Literasi itu kan luas ya Kalau kita mau masuk ke pemahaman Enam literasi dasar Sebenarnya baca tulis itu kan masuk Dari salah satu enam literasi dasar Begitu Jadi informasinya ya bisa kita gunakan Kayak gitu Basicnya sebenarnya seperti itu Jadi intinya cuma penggunaan informasi Informasi benar Media informasi sendiri Berarti macam-macam dong Maksudnya kalau kita ngomongin informasi itu kan medianya banyak banget Benar Bahkan ketika saya mengisi di webinar-webinar ya Itu sering sekali saya mengatakan bahwa Membaca itu tidak terbatas pada membaca buku mas Membaca bahkan tidak terbatas pada membaca buku Terus membaca apa? Membaca tarot atau membaca garis tangan atau apa? Nah saya itu pernah baca Membaca itu maknanya luas Bahkan ketika kita mengobrol Ini kan kita saling membaca situasi masing-masing kan Terus ekspresi Kemudian apa yang bicara katakan Pun ketika kita mengamati Itu kan membaca bisa lewat mata Bisa lewat telinga Mendengar Jadi sebenarnya membaca itu Kalau saya artikan adalah Ya menjadi sadar akan apa yang melingkupi kita Oh menjadi sadar Ya benar Kayak gitu Oke Jadi makanya apalagi ya mas ya Ini juga yang sering saya sampaikan Masyarakat kita itu kan memang kental budayanya itu dengan tradisi lisan Oke ya Kayak contoh sekarang Anak-anak lebih suka baca buku atau ngedengerin podcast sih? Ngedengerin Apalagi ada videonya gitu ya Benar Karena kita lebih sering tatap muka gitu ya Sering suka audio visual Tatap muka Makanya kayak media semacam TikTok, Instagram Itu lebih laku di Indonesia Oke Daripada kita beli koran Surat-menyurat Kayak gitu Memang kita masih lemah Seperti itu Karena memang bukan Apa ya Stylenya kita Stylenya kita itu tradisi lisan Oke Berarti memang Balik lagi Literasi adalah bagaimana kita menggunakan sebuah informasi Benar Media tulisan saja Gitu ya Medianya ada banyak Nah Kalau kayak gitu Mbak Darin Ngomong-ngomong itu kan Sebetulnya Indonesia ini cukup tinggi Penggunaan sosial media yang banyak Di situ banyak informasi gitu Tapi kenapa Indonesia ini masih dikatakan Tingkat literasinya masih rendah Benar Kenapa itu Oke Nah ini juga menarik ya Begitu Karena sebenarnya Mau bagaimanapun Berbicara literasi Belajar literasi Itu ada strukturnya Begitu Selain ya Literasi itu adalah Bagaimana kita menggunakan informasi Yang paling basic adalah Bagaimana kita mendapatkan informasi tersebut Begitu Bagaimana mendapatkan informasi Benar Kayak misalkan nih Sekarang kan ada isu ya mas ya Kayak Makin kesini sih Kayaknya Menghafal tuh gak penting Gitu Menghafal tuh yang penting kita memahami Padahal sebenarnya Dalam tingkatan kemampuan membaca Menghafal itu tuh Bagian yang penting Karena kita bisa mengingat informasi itu Yang ada itu apa Oke Sehingga kita bisa menggunakannya secara akurat Oke Nah masalahnya Di Indonesia itu Kadangkala memang Informasi yang didapatkan itu ya Apa ya Sedikit Dan kemudian Kosa kata dari siswa-siswi itu juga sedikit Kayak gitu Jadi memang kurang Apa ya Kurang bisa di Perlebar informasinya Kayak gitu Berarti apa Penyerapan informasinya Atau kemampuan penyerapan informasi Benar Dan karena juga Akses bacanya itu terbatas mas Oke Contoh nih Ketika kita nonton Kan kita pengen ya Punya pengetahuan terkait Misalkan ensiklopedia Terkait dengan tubuh-tumbuhan Apakah di media sosial Kita menemukan konten itu Kan gak tau Kontennya kan hiburan mas Jadi kayak apa yang kita serap itu adalah Informasi-informasi yang Permukaan gitu Oke Kosa kata yang kita punyai Ya permukaan aja Belum lagi kalau kita ngomongin Algoritma Ya kan kita didorong Kayak misalnya kacamata kudanya kita Ya trennya apa yang ada Iya betul Padahal kalau di sekolah Itu kan kita berbicara Misalkan ada kurikulum Yang itu struktur banget Oke Nah itu yang Memang masih minus di Indonesia Jadi kalau misalkan kita Kok ditanya Kenapa sih media sosial itu Kenapa kok gak bisa ngebooster Tingkat literasi kita Karena struktur informasinya Konten-kontennya ya Konten-konten hiburan Seperti itu Gak deep gitu Oke Padahal kalau kita baca buku Kelebihan buku Daripada konten-konten seperti itu Adalah ya di deepnya itu Bagaimana kita melihat Satu topik itu secara Tebel, luas kayak gitu Oke Tapi Tapi Bayi lagi Bagaimana teknologi informasi ini Berkembang lumayan pesat ya Mbak Derin Berarti kan itu Sebetulnya membuka peluang kita Untuk Ikut aktif Dan berliterasi Sebetulnya kan Karena medianya sebenarnya banyak Benar Tinggal kita tuh bagaimana Mengemas itu Mungkin ya Lebih sedikit menyenangkan Benar Tapi tetap ada Benar Ilmu-ilmu di dalamnya lah ya Kira-kira kayak gitu Berarti ya Benar Tapi kalau Mbak Derin sendiri Ngelihat Mbak Derin Muda-mudi kita lah ya Teman-teman kita yang masih muda ini Gimana sih Mbak Melihat atau Tingkat literasinya tuh Sudah sejauh mana gitu Apa ya Kalau literasi Pemuda ya Secara luas seperti itu Sebenarnya juga Melek literasinya juga Udah tinggi Begitu Karena sebenarnya Kalau kita ngomongin literasi ya Di jamannya Era Soekarno Atau mungkin Soeharto Kayak gitu Literasi itu kan terkait Dengan bagaimana kita Melek huruf Oke Itu yang mau diberantas sebenarnya Walaupun sampai sekarang pun Masih ada di beberapa Rekan-rekan di daerah Yang memang belum bisa Membaca Kayak gitu Nah kalau dilihat dari situ Sebenarnya Indonesia itu Sudah melek baca Sebenarnya Oke Tapi masalahnya adalah Kadang-kadang Konsumsi informasinya kita itu Sesuai dengan Apa yang kita sukai saja Gitu Jadi ya Lebih kayak Oh saya tuh suka Satu isu Yaudah Apa kalau enggak Buat hiburan Kita itu Curiosity-nya masih kurang Literasinya udah bagus Budaya udah bagus Tapi curiosity-nya itu Misalkan Kita pengen nih Tahu satu topik Kayak gitu Yaudah kita lihatnya Cuma dari akun Instagram ini Padahal kita harus Lihat juga Dari beberapa Akun-akun yang lain Atau buku-buku yang lain Kayak gitu Oke Berarti sebetulnya Kalau secara keseluruhan Tren Tingkat literasi kita itu Bertumbuh baik sebetulnya Sebenarnya berpeluang Untuk tumbuh baik Kayak gitu Walaupun masih ada beberapa faktor Yang perlu nih diperbaiki Gitu ya Kira-kira gitu Nah Faktor apa aja sih mbak Yang perlu kita perhatikan Supaya tren Tingkat literasi kita ini Terus Bagus terus nih Ini sih Makanya saya tertarik dengan Bagaimana konsep literasi Yang menyenangkan ya Begitu Nah ini juga Yang salah satunya Juga diangkat oleh Nyalanisia Begitu Kenapa? Karena ya balik tadi sih mas Soal bagaimana kita Menganggap literasi itu kan Hanya membaca buku Padahal kita tahu nih Kita itu Bukan bangsa yang punya preferensi Membaca Buku Textbook Kayak gitu Lebih kelisan tadi Lebih kelisan tadi Terus kemudian juga Akses bacanya juga Belum rata Gitu Kalau kita lihat di sekolah-sekolah Di perpustakaan Paling banyak apa? Buku mata pelajaran Iya sih Gitu Pocok baca juga Gak terlalu banyak Kayak gitu Nah untuk itu memang Literasi yang menyenangkan ini ya Bisa di booster Itu dengan adanya Sekolah-sekolah alternatif Sekolah-sekolah alternatif Sekolah-sekolah alternatif? Contoh nih Kayak kita podcast Itu kan Mereka bisa belajar Lewat kita Lewat konten ini Itu dengan topik-topik Tertentu yang menyenangkan Tapi masih Diterkait dengan literasi Kayak gitu Oke Sekolah non-formal itu tadi? Iya non-formal itu tadi Jadi bagaimana Ya ini sebenarnya memang Menjadi peran masyarakat Kayak gitu Jadi menyediakan Kanal-kanal informasi Atau kalau yang dulu ya Di jalannya Plato Atau Socrates Itu kan ada yang kita Menyebutnya sebagai Sekolah-sekolah alternatif Ketika memang Mungkin kita tidak Mempercayai instansi lagi Atau mungkin Kayak Oh kita merasa bahwa Sekolah yang diciptakan Oleh instansi itu Kurang baik Atau tidak sesuai Dengan harapan dari masyarakat Nah Sebagai masyarakat itu ya Bisa membuat gerakan Yang membuat Sekolah-sekolah alternatif itu Yaudah Kayak misalkan Kita ngopi nih Di Kopdar Di suatu cafe Kayak gitu Ya sebagai semacam diskusi Jadi memang Boosternya adalah Yang menciptakan Sekolah-sekolah alternatif Seperti itu Jadi bukan hanya Kita kayak teriak-teriak Oh literasinya Tidak baik nih Tapi tidak ada Sumbang siapapun Benar gitu Berarti oleh pemuda-pemuda Itu ya makanya Sekarang saya Salud sih Ada kayak Misalkan komunitas buku Terus komunitas film Diskusi Seperti itu Karena kan memang Akarnya literasi kan Di komunitas-komunitas Seperti itu Oke Nah berarti kan Sebetulnya sekarang Sudah lebih mudah Kali ya Mbak Menciptakan Sekolah-sekolah alternatif TV itu tadi ya sebetulnya Maksudnya medianya sekarang Lebih mudah diakses Itu kan banyak platform Yang bisa menjadi wadah Gitu ya Tinggal bagaimana kita Craftingnya Benar Oke Nah Kalau Mbak Ririn sendiri Mbak Ririn Itu apa sih Mbak Yang menjadi trigger Awal mula itu Tertarik untuk Mendalami literasi Kali ya Gitu Apa ya Mungkin karena Faktor keluarga juga ya Itu yang tidak bisa Diabaikan Begitu Jadi kan Sebagaimana kita tahu kan Apa yang membentuk kita Hari ini kan juga Merupakan pendidikan keluarga ya Makanya Berkali-kali juga digauhkan Literasi itu bukan hanya Menjadi tanggung jawab Sekolah Begitu Oke Tapi juga menjadi Tanggung jawab keluarga Begitu Nah kalau dulu sih Saya paling ingat itu Kado yang diberikan oleh Ayah saya itu Salah satunya kamus Oke Jadi yang paling saya ingat adalah Saya itu dulu pernah Waktu saya sudah bisa baca Itu langsung Dibelikan kamus Dua Kamus bahasa Inggris Kamus bahasa Inggris Sama kamus bahasa Indonesia Oke Kan itu saya gak tahu ya Bacanya gimana ya Yang penting yaudah Saya deket sama buku Oke Sama juga orang tua saya Terus sama ayah saya itu Punya beberapa koleksi buku itu Jadi Terus kemudian juga Pembiasaan Sebenarnya Karena Di dulu Kalau sekarang udah gak ada sih Kayaknya Kayak persewaan buku itu loh mas Oh iya sih Sekarang udah gak ada Persewaan buku Persewaan CD Iya 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 DVD Itu kan dulu masih ada Sekarang kan sudah gak ada Nah biasanya saya dibawa ke situ Untuk yaudah Coba pinjam gitu Karena tidak semua buku Bisa saya beli Pada saat itu Banyak buku yang mahal juga Benar mahal Kayak gitu Terus kemudian juga Nah ternyata bersambut dengan Kesukaan saya itu Untuk Menyendiri Oke Nah jadi sebenarnya Painfulnya literasi itu kan Karena kita mengonsumsi informasi Banyak pengetahuan itu Kita banyak berpikir Iya Jadi kita Banyak melakukan Aktivitas kesendirian Nah itu diisi Dengan Kemudian Baca buku Terus kemudian Karena Penuhnya pikiran Nah kita kan perlu menuangkan Jadi akhirnya Nulis Saya terbiasa untuk nulis juga Journaling Kayak nulis buku diary Kayak gitu Jadi ada beberapa tumpuk Buku diary itu di rumah saya Kayak gitu Itu untuk merekam Aktivitas saya Dari kecil Sampai sekarang Ya gak reguler banget sih Cuman ada Kayak gitu Mungkin itu Terus kemudian keterusan Akhirnya saya masuk ilmu komunikasi Dan ternyata Di sana itu mempelajari Soal Ya ini Penggunaan informasi Media Kayak gitu Jadi gak selalu ilmu komunikasi Itu bisa ngomong ya mas Jadi ya Bener-bener Kayak bagaimana sih Kita melihat Komunikasi Informasi Nah ini menarik banget Berarti Mbak Ririn tadi Mulai menulis Justru karena banyak membaca Banyak membaca Banyak merefleksikan Bacaan-bacaan Dan pikiran ya Sehingga kayak Harus ditumpahkan Dalam bentuk tulisan Iya Karena saya pernah Baca juga ya Salah satu buku Itu malah Ini malah yang menulis Itu anak-anak Namanya Abinaya Itu bilang bahwa Pernah gak sih Kamu tuh merasa Pusing dengan kehidupan Itu biasanya terjadi Karena kamu sudah melihat Terlalu banyak kehidupan Atau membaca Terlalu banyak buku Akhirnya ketika itu Tidak hanya ada di kepala Itu akan membuatmu Bingung Kalau mungkin Istilah anak zaman sekarang Overthinking Kayak gitu Nah itu Perlu dituangkan Kayak gitu Nah kebetulan juga Saya Ya gak kebetulan ya Karena saat itu Saya juga memilih Pilihan itu Menjadi jurnalis kampus Oke Jadi kayak Yaudah nyambung aja gitu Kayak jalan hidupnya Jadi jurnalis Nah disitu kan ketemu Sama teman-teman yang Oh suka baca Suka diskusi Terus kemudian Ya nulis Kayak gitu Akhirnya Keterusan gitu sih Oke Nah Saya juga pernah Ngobrol sama penulis Di Jogja Beliau itu pernah Dimintain Mintain tolong Sama teman-temannya Diajarin nulis Ajarin nulis Nah jawaban dia itu Sederhana Emang kamu baca buku? Katanya Soalnya Kita gak ada Di domain yang sama Kalau misalkan Kamu aja gak baca buku Mau mencoba menulis Emang Seberpengaruh itu Untuk kita bisa Menulis yang baik Itu kita harus membaca Nah itu pertanyaan Yang menarik Dan sering juga Ditanyakan Karena Itu tadi ya Kadang-kadang Kalau kita Bingung atas Banyaknya informasi Itu justru Kita itu pengen nulis Atau mungkin Saat galau ya Karena kebanyakan informasi Kesedihan Yang membekas soalnya Nah kayak gitu Makanya saya tadi Saya buka ya Dengan bahwa Membaca itu tuh Kita gak harus Teks gitu ya Gak harus baca buku Tapi membaca pengalaman Membaca emosi Nah kadang-kadang Itu gak disadari Sebagai informasi Contoh lah Emosi diri sendiri Itu kan informasi Sebenernya Nah ketika kita Kebanyakan itu Yaudah ditumpahin aja Lewat tulisan Makanya sebenernya Ada kategori Itu nulis itu adalah Pengalaman pribadi Dan juga Kayak misalkan Apa ya Jurnal Kayak gitu Atau mungkin Autobiografi Kayak gitu Itu kan Dia berasal dari Pengalaman hidupnya kan Betul Bahkan pun juga ada Yang menulis cerpen Menulis novel Itu berdasarkan Atas pengalaman hidupnya Jadi kayak misalkan Ide itu ya Dari pengalaman hidup kita Itu ada Nah tergantung Kalau misalkan Idenya sedikit Ya mainnya kurang banyak Gitu aja Betul Gulanya kurang ada Iya Kayak gitu Jadi ya Lebih kepada pengalaman Nah bedanya Terkait dengan Teks Bagaimana kita Menulis buku Itu adalah Pembiasaan otak kita Untuk melihat strukturnya Oh Jadi kadang bisa Kita bisa nulis Tau Ngerujur gitu ya Kayak Langsung banyak Satu lembar Tapi ketika kita dibaca Ini janya maksudnya apa Gak enak Kok gak enak ya Kok gak ada titik komanya Terus kok Ini habis paragraf ini Mbah sini Lompat Kok lompat Lompat Itu koherensinya Itu Oke Nah membaca buku Itu membantu otak kita Itu ngestrukturin itu mas Oke Jadi kita punya pengetahuan Oh ini saya ngerasain itu Kata-katanya apa ya Itu pertama Terus kemudian Ya udah paragraf yang baik Itu kayak gimana sih Terus kemudian kayak Saya membubuhkan titik koma itu Dimana sih sederhana Kayak gitu Nah pembiasaannya lewat baca buku Kalau gak baca buku Nah biasanya kebingungan Apalagi kalau pas pelajaran Bahasa Indonesia gak masuk Nah Itu lebih sulit lagi Aku lagi Oke Berarti intinya Kalau kita mau bisa Mau menulis itu ya Harus membaca Banyak hal ya Walaupun entah itu teks Entah itu membaca Lingkungan Membaca Sosial Kalau iya mata sosialnya Harus kuat gitu ya Oke Nah balik sedikit ke Tadi yang Mbak Ririn cerita Mengenai Kegiatan Mbak Ririn saat ini Di Nyalan Asia ini Kaitannya dengan Literasi dan pendidikan Dan dunia pendidikan Nah Mbak Ririn Sebetulnya Kalau kita ngomongin Kompetensi Yang Dibutuhkan Oleh anak-anak muda sekarang Itu sebetulnya Sudah 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 difasilitasi Belum sih Sama sistem pendidikan kita Gitu Apakah kebutuhan Apakah sistem pembelajaran itu Sudah sesuai Untuk membantu Siswa-siswanya Memiliki kompetensi literasi Yang dibutuhkan Di masa depan Gitu kira-kira pertanyaan Oke Berarti ini spesifik Ke ini ya Siswa ya Ke lingkungan sekolah ya Oke Ya ini mungkin case-nya Akan berbeda Setiap daerah ya mas ya Tapi yang intinya Yang saat ini juga Menjadi isu adalah Terkait akses itu tadi Akses Akses terhadap Akses terhadap literasi itu sendiri Informasi itu sendiri Jadi contoh nih Misalkan Informasi ya Informasi yang didapatkan Ketika Rumahnya itu Ada wifi Ada internet Mungkin informasi itu Sudah akan terjawab Oke Tergantung nanti Bagaimana pembiasaan Informasi yang didapatkan Itu kualitasnya seperti apa Oke Nah masalahnya Kemudian menjadikan Informasi itu terstruktur Lewat Pembacaan buku Contoh nih kayak misalkan Anak SD Itu kan Perlu Membaca Buku yang sesuai Dengan usianya mereka Mereka gak bisa langsung Baca novel dong Iya Pasti bacanya adalah Buku-buku yang Ada kalimat Satu Eh satu kata Ada ilustrasi Terus dua kata Ada ilustrasi Nah buku kayak gitu kan Mahal Thomas Betul Kayak gitu Buku-buku anak Buku-buku read a lot Nah itu kan pertanyaannya Apakah ada di sekolah Apakah jumlahnya Itu tuh sudah Mencukupi Kayak gitu Apakah gurunya Sudah dibekali Referensi seperti itu Nah sayangnya Memang beberapa sekolah Belum aware Atas itu Jadi ya kembali lagi Itu kan tanggung jawab guru Itu kan tanggung jawab Orang tua Nah kan bagaimana Nanti kalau misalkan Orang tuanya memang Tidak sanggup Membeli buku itu Nah anak-anak harus kemana Terus kemudian Keberadaan perpustakaan Daerah Apakah sudah Disounding dengan baik Kepada sekolah-sekolah Begitu Sedangkan juga Kan sekarang Perpustakaan itu juga Punya otoritas sendiri ya Terlepas dari Dinas pendidikan Kan sudah ada Dinasnya sendiri ya Dinas perpustakaan Dan dinas pendidikan Nah ini Korelasi Eh bukan korelasi ya Koordinasinya seperti apa Agar ini tuh bisa Saling melengkapi gitu Jadi ya isu utamanya adalah Akses itu gitu Jadi Kalau kita ngomong bahwa Oh kita harus bisa berliterasi Nah aksesnya sudah ada Atau belum Kayak gitu Itu sih yang masih jadi minus Sebenarnya Oke Jadi dari tadi Mbak Adrian itu Selalu mention Mengenai buku sebetulnya Gitu kan Tadi waktu kita ngobrolin Mengenai Walaupun literasi itu Informasi yang tidak Medianya bukan tulisan saja Tapi Mbak Adrian selalu bilang Tetap betapa pentingnya buku Gitu Sebetulnya kenapa sih Mbak Maksudnya Kan juga Kalau tadi kita Premis kita di awal Bahwasanya literasi itu Semua informasi Gitu kan Tapi kenapa Sebegitu pentingnya buku Iya itu Balik kepada soal Melatih otak Untuk tahu struktur Gitu Jadi bagaimana Kita mengelola informasi Mendapatkan informasi Dan mengeluarkan informasi Itu strukturnya itu Ada Runtut gitu Jadi gak setengah-setengah Karena kan Mau bagaimanapun Buku itu kan Menyimpan informasi Yang kita bisa balik lagi Itu terdokumentasi Dengan baik Oke Nah itu Lebih ke Strukturnya Tapi kalau bagaimana Kita membiasakan Berinformasi Itu kan Banyak medianya Contoh kayak video Kayak gini gitu Dan yang kedua adalah Buku itu kan Soal Deepnya ya mas ya Kedalaman informasinya Seperti itu Apakah karena proses Apa ya Apa namanya Kurasi yang lebih Panjang Ada dalam sebuah buku itu Atau bagaimana Sebenarnya Sebenarnya sih Kalau kita membaca buku Itu kan lebih kepada Pembicaraan kita Dengan Dengan Teks itu Di kepala kita ya Maksudnya kita bisa Lebih bisa berpikir Kayak gitu Jadi kayak menyerap Kata-kata Terus kemudian Maksudnya Itu kan kita Masih apa ya Ada waktu Iya ada waktu Kayak gitu Untuk mencernanya Begitu Jadi kita bisa berpikir Oh ini tuh kayak gini Maksudnya Walaupun sebenarnya Kalau misalkan lewat video Atau mungkin dengan Media-media lain Itu kan juga bisa Tapi kan Itu tergantung Preferensi aja Sebenarnya Jadi kalau buku itu ya Jadi tadi Balik kepada Strukturnya kita itu Biar bisa terbentuk Oke Nah Pertanyaan terakhir Mbak Ririn Menurut Mbak Ririn Apa langkah konkret Yang harus kita lakukan Atau bahkan Pemangkuk kebijakan Lakukan Bahkan pemerintah Lakukan Untuk Meningkatkan Literasi Masyarakat di Indonesia Oke Mungkin yang terdekat dulu ya Mas ya Dari Dari kita sebagai pemuda ya Oke Kalau dari pemuda sih Sebenarnya ya Saya tuh Ingin Ada Ada keinginan ya Untuk mengembalikan Diskursus-diskursus Di warung kopi Oke Terus kemudian Kayak ngobrol-ngobrol Santai Di pinggir jalan Kayak gitu Tapi dengan topik-topik tertentu Bukan gosip ya Oke Bukan gibah Iya bukan gibah Tapi ya Mendiskusikan suatu topik tertentu Dan lebih kepada Oh ini yang ada Kemaslahatannya Untuk masyarakat Tongkrongan berfaedan Tongkrongan berfaedan Kayak gitu Kembali ke Meja-meja Kopi Yang bisa kita santai Tapi kita bisa membicarakan Banyak hal Yang kemudian Muncul ide-ide baru Kemudian kritik membangun Seperti itu Yang biasanya itu juga Dilakukan oleh orang-orang Akademisi terlebih dahulu Tapi kan Bagaimana kita Mengobrolkannya itu kan Ya esensinya adalah Bagaimana kita Berdialektika Oke Jadi ya kita Kumpulnya itu Nggak yang mungkin Satu frekuensi aja Tapi juga Ya kita Agree untuk disagree Kayak gitu disitu Untuk bagaimana ya Mengeluarkan pendapat kita Apa yang kita ketahui Dan kita merasa Oh saya butuh tahu nih Tentang ini Karena teman saya tahu Jadi kayak Peer learningnya itu jalan Karena balik lagi tadi ya Kalau kita Memaksakan diri Untuk membaca buku Dengan tradisi kita Yang sudah lisan Itu kan Kayak apa ya Menurut saya sih Nggak sesuai genetiknya ya Nggak sesuai genetiknya Jadi kayak Kadang-kadang ada yang kurang gitu Tapi kalau kita baca Terus kemudian kayak Bisa ada teman ngobrol Oke Didiskusikan lagi Didiskusikan Atau habis nonton TV Nonton video Eh ini loh Videonya keren banget Atau ini tuh Harusnya bisa di Bisa dikembangkan Topiknya seperti ini Atau kita bikin video ini Nah itu kan lebih kepada Gerakan yang membangun ya Lebih kayak Oh Produktif Kayak gitu Nggak cuman yang kayak Gibah atau gimana Nah terus kemudian Kalau untuk Pemerintah ya Yang jelas Secara kebijakan Kayak gitu Kalau menurut saya adalah Yaitu sih Menyambungkan akses baca Menyambungkan Benar Karena kalau Semisal Kan sekolah-sekolah alternatif Bisa diciptakan ya Oleh kita-kita Yaudah dan juga teman-teman Begitu bagaimana Ayo nih kita kumpul Misalkan Oh besok kita ngajar di SD ini Atau Yaudah gerakan sosial Itu sudah banyak sekali Untuk mengajarkan literasi Tapi kan Yang lebih penting adalah Ya itu tadi Ketersediaan terhadap Buku-buku itu tadi Itu yang memang harus Dijembatani Oleh Oleh kebijakan Kayak gitu Ya bagaimana Perpustakaan daerah Ya minimal Dibuat minimalis lah mas Yang menyenangkan Buat kita itu Bisa membaca Terus kemudian Bisa chill Minimal Wai Finan Kayak gitu kan Lebih menyenangkan Daripada kita lihat Perpustakaan daerah Itu ya Mungkin gelap Terlalu kaku Bener kaku Kayak gitu ya Ada Kayak dibentuk Ruang-ruang Public space Yang bagaimana itu Mendekatkan mereka Dengan buku Jadi buku itu Gak cuma ada di Pojok baca sekolah Begitu Tapi ya Di tiap daerah Dan ini juga yang Saya itu kadang minder Kok di luar negeri itu Ada perpustakaan 24 jam Di Indonesia kan Oh gak ada juga Iya ya Baru kepikiran aku Iya makanya Dimana kita bisa Kayak mahasiswa Ngerjain tugas Kayak gitu Kalau kita lihat di film-film itu kan Ya mereka misalkan Menghabiskan waktu itu kan Di perpustakaan Kayak gitu Aksesnya itu banyak Nah kalau Di rumah gak ada buku Gak ada akses buku lah Kita mau kemana Tidur Scroll TikTok Scroll Instagram Nah kayak gitu Jadi coba buat Sebuah public space Begitu yang Nyaman Dan bisa digunakan Untuk Waktu yang lama Kayak gitu Jadi ya pemuda-pemuda ini Juga punya trigger Untuk ayo kita Dekat dengan buku Nah kalau di konteks sekolah Ya tentu saja Akses itu Terhadap Akses pembacaan buku Begitu yang sesuai Dengan usianya Terus kemudian juga Ya program-program Yang baik bisa Diimplementasikan Di sekolah Oke Menarik banget Mbak Ririn Semoga Semoga Kita semua sadar ya Betapa pentingnya Literasi Dan bagaimana Untuk kita sama-sama Meningkatkan terus lah ya Kesadaran kita akan Literasi Kemampuan kita akan Literasi Sehingga Indonesia ini Tingkat literasinya Terus bertumbuh Trend yang positif itu Semoga kita bisa Manfaatkan terus Sekali ya Terima kasih banyak Mbak Ririn Atas obrolannya Semoga bermanfaat Bagi penyala semuanya Oke penyala semuanya Jangan lupa like Subscribe And comment Gitu kan Dan See you Di video selanjutnya Bye bye